Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya bertemu lagi dengan saya Arvan Nah disini saya akan memberikan sebuah pendapat Ataupun sebuah gambaran untuk teman-teman semua Jadi yang akan saya bahas ini tentang Manusia itu adalah makhluk yang terbatas Mengapa saya mengatakan demikian Karena manusia ini adalah makhluk yang tidak bisa segalanya Saya mengatakan seperti itu Karena kalau kita melihat beberapa Contoh sebelumnya ada toko seperti Albert Einstein Terus toko-toko Alexander Rahambil Terus toko-toko yang lainnya Mereka hanya fokus di dalam beberapa pengetahuan saja Contoh ada toko dalam agama Islam Ada toko Al-Ghazali Ada toko Imam Ghazali Ada toko Ibn Sina dan lain sebagainya Nah toko-toko ini menandakan bahwa Setiap manusia itu hanya memiliki fokus-fokus terdentu Saya mengatakan terbatas Jadi pengetahuan manusia itu terbatas Jadi misal Kalau ada seseorang ini memahami tentang IPA Maka dia akan difokuskan kepada IPA Misalnya saya memahami tentang sejarah Nah maka yang ada di dalam pikiran, di dalam otak saya ini Pengetahuan ini ya tentang sejarah Seperti tanggal sejarah Terus misalnya asal-usulnya dan lain sebagainya Saya juga sangat tidak menyukai apabila ada seorang motivator yang mengatakan Jika anak ini bisa atau orang ini bisa maka kamu akan bisa No, tidak seperti itu ya Jadi Kalau orang lain bisa Bisa di bidang ini Maka saya juga akan bisa Tidak seperti itu konsepnya ya Jadi jika orang lain bisa Dan saya juga bisa Namun bisa tersebut ini bisa Bukan sama dengan Dengan orang tersebut Misalnya contoh Waktu masih kecil saya suka Bola Nah Meskipun saya berlatih Contoh seperti Latihannya Nyalin Messi Latihannya Ronaldo Maka Sekarang ini saya tidak sama dengan mereka Maka kenapa? Karena Setiap orang ini memiliki keterbatasan Jadi Misalnya Ronaldo sudah Berlatih keras Dia itu sampai bisa menjadi Pesepak bola profesional Namun meskipun saya juga Misalnya berlatih keras Sudah berlatih seperti yang dilakukan oleh Ronaldo Namun Saya tidak sama dengan dia Karena kenapa Setiap orang ini Memiliki pengetahuan Memiliki keterampilan Memiliki daya yang berbeda-beda Nah Makanya kenapa Banyak berbagai bidang profesi Banyak berbagai bidang keilmuan di sana Yang ditempati oleh beberapa orang Karena kalau misalnya memang manusia itu mampu ya Maka manusia akan menempati semuanya Itu adalah mustahil Manusia itu terbatas Jadi misalnya saya bisa Sebagai sales mobil Atau Teman saya bisa di bagian Memperbaikinya Nah ini Keterbatasan inilah yang menjadi Keistimewaan Menjadi Suatu niscaya Untuk kita bisa berinteraksi dengan yang lainnya Karena setiap orang ini memiliki Keahlian Memiliki skill yang berbeda-beda Sehingga Ada tempat-tempat saya sendiri Yang digunakan untuk Menyambungkan Menyambungkan Kebersamaan tersebut Nah Jadi dari manusia yang terbatas ini Lahirlah nanti Akan ada interaksi Setiap orang Dari skill ini Skill ini Nanti butuh ini Maka akan menghubungi Temannya yang ini Atau yang orang ini Jadi yang sudah saya katakan Dari awal ini Bahwa untuk menunggaskan kembali Bahwa manusia itu terbatas Terbatas ini dalam arti yang ini Ini tidak sama Manusia ini Atau Tidak sama dengan Teman-temannya tidak sama Dengan manusia-manusia lain Sehingga tidak boleh kita samakan Juga misalnya dalam konsep mengajar Mengajar di kelas Kita juga harus mengetahui Bahwa di dalam Kelas Di dalam kelas itu Ada beberapa murid Atau siswa yang pasti Memiliki Perbedaan di dalam Misalnya Kognitif di pengetahuan Tidak mungkin mereka semuanya Misalnya bisa di dalam Pelajaran IPA Atau mereka Tidak mungkin Sama semuanya Di bidang matematika Karena memang Ada hal yang lain Karena yang Dilihat itu Bukan hanya pengetahuan Atau Kognitif Ada juga Psikomotorik Atau keterampilan Nah Keterampilan ini Juga dilihat dari Bagaimana dia dalam Misalnya Keterampilan dalam Mengolah ini Atau juga bisa dalam Dia bakat minatnya Dia bisa ini Dia bisa itu Maka Hal yang berbeda ini Yang keterbatasan Dari setiap siswa ini Ini akan menjadikan Mereka ini Yang dia Kuasai Yang dia itu Apa ya Ibaratnya dia itu Ingin capai Nanti ke depannya Maka itu yang akan Dikembangkan Maka Kita membantu Seorang guru Terutama jika menjadi guru Itu mengembangkan Apa yang sudah Keahlian Yang sudah dia miliki Dasarnya Jadi Memang Dari hal yang sudah Saya katakan ini Dari awal Tetap bahwa manusia itu Adalah makhluk yang terbatas Sehingga Makhluk terbatas ini Menjadikan makhluk ini Makhluk Atau manusia ini Menjadikan makhluk Yang sosial Nah Itu dulu dari Saya yang Sebagai pengantar video Ini Semoga video ini Dapat Memberikan Gambaran Memberikan Sebuah Apa ya Memberikan sebuah Lampu Ataupun Memberikan sebuah Wawasan Terutama kepada kita semua Bahwa Kita ini adalah Makhluk yang terbatas Cukup Dari saya Kurang lebihnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih